Intro Oke hari ini kita melaporkan BW dan istrinya P Ya kita dari sahabat polisi Indonesia Kami melaporkan karena apa? Karena disini terjadi prank atau pembodohan masyarakat Sehingga kami harus bertindak untuk memperbaiki nama institusi Polri Ini ada di visi hukum kita sahabat polisi Baik Pasal apa aja masakan? Pasal yang kita kenakan yaitu 2020 Ya 2020 Karena beliau itu melaporkan tentang sebuah peristiwa KDRT yang ternyata mereka cukup sadar bahwa itu adalah tidak ada Dan ini juga menjadi proses pembelajaran buat kita semua Sebagai warga masyarakat Jangan bermain-main dengan permasalahan hukum Apalagi itu dilakukan di kantor polisi Itu kan institusi yang memang dibentuk oleh undang-undang Jadi kita saling menghormati dan saling marah Saya rasa Pasal yang dikenakan dan ancamannya seperti apa? Pasal yang dikenakan dan ancamannya seperti apa? Ya lumayan lah Artinya untuk Pasal yang dikenakan Nanti biar ada pengembangan lagi Dari penyidik apakah ada junto dan segala macam lagi pengembangan Enggak dari pasal Yang sudah dilaporkan saja kan? 2020 2020 hukumannya pak? Ancaman Ancaman Semudah bulan Bang namanya siapa bang? Saya Saya Eko Eko selama Buktinya udah kita sorotan semua nanti Apaan aja? Apaan aja bang? Berupa berupa Tampilan mereka segala macam itu kan Kata izin selamat laporan ya kak Bang kalau inginnya minta maaf gimana bang? Untuk sementara belum ya Kita masih lanjut proses hukum Berarti tetap di akun bayi minta maaf Tetap dilanjutkan proses hukum Tahan kak, bentar tahan kak Tahan kakak, bentar tahan kak Tahan kak, bentar tahan kak Gimana? Tahan kak, bentar tahan kak Bu Durma bisa? Buktinya mau, mungkin bisa dijelaskan Bikin nangkak Terima kasih telah menonton!